Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yang berikutnya kita beralih... Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Cuma sebulan sih Cuma sebulan? Kok bisa ketemu Balio karena ada endorsean atau gimana? Enggak Nah kebetulan kan memang hubungan saya sama Nadia ini baru ya Baru mau sampai satu tahun Jadi saya ngerasa untuk nyakinin Nadia harus ada hal unik Sesuatu unik gitu Biar dia yakin kalau misalnya saya memang serius sama Nadia Oke apa sih buat kamu serius sama Nadia? Sampai segitunya gitu loh Jadi saya mau cerita dulu awalnya Saya kenal sama Nadia tuh dari temen saya dicomblangin Namanya Emma Nah baru awal ketemu aja tuh udah langsung ngerasa klik gitu Tau rasa klik tuh dari mana? Ada kupu-kupu terbang di mana-mana gak bisa tidur sehari semalam atau gimana? Soalnya Nadia orangnya apa adanya sih Kamu juga ya? Itu dari awal aja kamu udah ngerasa klik? Udah yakin? Terus kamu memang sengaja menunggu momen ulang tahun sekaligus lamaran atau? Sebenernya idenya tuh udah ada dari sekitar 4 bulan 5 bulan lalu Cuman sengaja nunggu ulang tahun biar pas aja momennya Oh Nadia aku tanya ini kan kamu bilang bahwa this is the pokoknya surprise birthday ever Gak pernah ada laki-laki yang ngelamar kamu atau romantis kayak kamu seperti ini? Gak pernah sih baru pertama kali Baru pertama kali Seandainya kamu dilamar dengan cara yang berbeda Yang biasa aja Eh nikah yuk gitu Kamu terima gak? Terima dong Saya kan udah sayang ya Cela Terus komentar orang tua kamu apa? Nadia setelah ini kan viral semua orang bisa baca gitu Gimana? Ya kaget sih terus ketau-ketau aja sih kalau orang tua Oh ketau-ketau aja orang tua gitu Terus mereka komen apa? Ya aku setuju nih oke nih keren nih apa enggak Cuman ketau-ketau aja Wah dia kan pengen tau Ya kan kamu pengen tau ya Enggak ada komen apa orang tua Ya nanti ketemu sama keluarga dulu lah gitu Waduh perjalanan masih panjang Eh Adia kamu belum-belum ngomong sama orang tuanya Nadia? Nah kebetulan sebelum pasang billboard memang belum pernah ngomong sama sekali Oh oke terus Jadi habis pasang satu hari sesudahnya baru ngomong sama ibunya Oh terus komentar orang tuanya? Ya ibunya awalnya mikir ya paling Adia buat lucu-lucuan aja Cuman ya gitu ya namanya orang tua Nah abis itu saya coba ngeyakinin saya serius sama Nadia Terus ya ibunya cuman bilang yaudah boleh mungkin di tahun depan pertemuan keluarga atau gimana Oh gitu masih panjang ya Masih panjang Oke ini untuk membuktikan keserwisannya aku pertanya Itu kamu sewa berapa hari Baliho? Kebetulan satu hari lebih Satu hari lebih jadi hitungannya cacah dua hari dong ya Oke ya Berapa harga perharinya? Kan kamu IO juga ya? Iya kebetulan Biasa dong Kebetulan aku kan usahanya meng-event organizer Jadi punya mitra-mitra lah yang bantu jadi aku juga kurang tahu kalau soal harga Oh gitu? Iy kenalin dong lah mitranya Dibantu Tapi apa nih di endorse atau apa namanya ada discord atau gimana? Enggak jadi kebetulan memang billboard di daerah gatuk sebrotnya tuh udah sering Bahal banget ya kan? Iya betul Terus? Udah sering dipakai sama klien-klien Oh kalau ngerti kamu Iya jadi kebetulan coba nih buat propose kayaknya seru juga Mumpung lagi kosong ya Mumpung lagi kosong Aduh ya ampun luar biasa Coba ini mereka ini kan cara melamarnya yang luar biasa wow ya Kita lihat ternyata di belahan dunia lain juga ada orang yang melamar itu dengan cara-cara ajaib ya Ada yang diterima? Ada yang ditolak Ada yang ada videografi marriage proposat Ladies and gentlemen Quick announcement if I may My beautiful girlfriend Brooke and I have been together for a while now Four years baby Four who's counting right? I think it's about time I ask her a very important question Lobby the ring please Oh my god Oh Itu belum travesti terencana kayak gitu gak ada ya Kamu langsung billboard terencannya atau ada beberapa plan A, plan B, plan C? Gak sih emang dari awal mikir udah billboard sih Udah billboard ya Biar lain dari yang lain Oh lain daripada yang lain Ada juga soalnya nih yang melamarnya dengan cara berbeda Ini ada deretannya Yang pertama adalah dia foto will you marry me ya Itu di apa? Di jogging track Jadi lari sambil tuh ada tulisannya ya Oh nice Terus ada lagi nih Melamar kekasihnya dengan 25 iphone X Ya 25 nganu X Ih kalo ini aku dilamar pake 25 nganu X langsung Oke Bagi-bagi Dan ini lamarannya diterima oleh ceweknya Tapi ada yang melamar dengan 99 iphone 6 Ditolak Mungkin karena 6 kali ya Aku gak tau kenapa Aduh nyesek banget Eh aku mau nanya Kamu Sempet ngebayang gak bahwa Aduh ini diterima atau enggak Gitu ada rasa Sebenernya ngebayanginnya bukan diterima atau enggak Takutnya kan soalnya billboardnya dipasang dari malam sebelumnya Jadi takutnya udah viral duluan sebelum dia tahu Oh Itu yang lebih kamu takutin Dibandingin jawaban dia Jawabannya Gimana ya Karena mungkin udah sama-sama yakin Jadi Insya Allah yes Eh tunggu Oh insya Allah yes Aku tanya dulu sama Nadia Emang kamu udah yakin? Bener Emang udah yakin? Kamu yakin? Yakin gak ya? Satu pertanyaan nih buat Adia Kan kamu ngasih surprise sedemikian rupa ya Kamu orang yang Ya pokoknya Kamu mengharap apa dari Nadia untuk bersikap Ke kamu kalau ada sesuatu event khusus? Enggak Karena kan memang yang tadi saya bilang Hubungan sama Nadia ini kan baru ya Belum sampai satu tahun Kadang-kadang mungkin Nadia juga ngerasa Adia serius gak ya atau gimana Jadi bener-bener Itu untuk meyakinkan Momen itu untuk meyakinkan Dia dan juga keluarganya di rumah Pertanyaan penting lainnya Ketika sudah menikah Apakah kamu masih akan terus melakukan Kejutan-kejutan mesra seperti ini? Pasti Oh catat ya Harus dicatat Harus dicatat Kamu mengharapkan dia ngasih surprise juga gak buat kamu? Enggak Kayaknya enggak ya Kayaknya enggak Tepuk tangan dulu dong Kota Mudah-mudahan pertemuan keluarganya lancar ya Amin Eh abis ini aku punya tamu make up artis yang terkenal Dia kalau make upin pengantin itu Iya tau Yang make upin pengantin itu bisa manglingin banget ya Bahkan sekarang make up-make up karakter Nanti kita coba Dua orang ini kita Eh satu orang aja deh Kamu juga mau di rumah enggak ya Tapi sebelumnya kita lihat dulu Bintang tamu kita Atau berita kita yang akan kita bawakan berikut ini Dunia olahraga sepak bola menelan korban jiwa Saat digelar pertandingan Persib Bandung kontra Persija Jakarta Pada 23 September 2018 Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Supporter fanatik Persija yang bernama Haringga Sirila Warga Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat ini tewas Akibat pengeroyokan oleh supporter sepak bola Persib melawan Persija Namun ternyata Haringga ingin menonton pertandingan Persija kontra Persib Terlihat dari postingannya di Twitter Saat itu Haringga datang bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor Namun sayang Haringga dicegat saat melintas Stadion Gelora Bandung Lautan Api Ketika ada aksi sweeping Bobotoh terhadap supporter Persija Menurut laporan Bobotoh menggeledah Haringga Dan menemukan KTP yang tercatat sebagai warga Jakarta Kemudian Oknum Bobotoh pun langsung menariakinya sebagai Jack Mania Padahal Haringga diketahui tidak membawa atribut Persija sama sekali Haringga pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir di tempat kejadian sebelum pertandingan dimulai Polisi pun sudah menetapkan 14 orang tersangka Di antaranya satu orang sebagai penyebar video pengeroyokan tersebut Baru-baru ini orang tua Haringga menemui pengacara Hotman Paris Untuk mengungkapkan kekecewaannya atas putusan pengadilan Pasalnya Majelis Hakim Pengadilan Bandung menjatuhkan hukuman kepada dua pelaku Masing-masing 3 dan 3,5 tahun penjara Berdasarkan postingan di akun Hotman Paris Ia menghimbau kepada Majelis Hakim agar tersangka-tersangka lainnya yang belum difonis harus dituntut yang tinggi dan setimpal Seperti apa kelanjutan cerita dari pihak keluarga Haringga setelah memberikan pengaduannya kepada Hotman Paris Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Oke baik pemirsa di studio sekarang sudah hadir Ibu Mira dan Bapak Siloam ini adalah orang tua dari Alma Rumah Lingga Ini kita mau tanya karena ada berita update bahwa Dua dari pelaku pengeroyokan itu sudah difonis Ya 3 dan 3,5 tahun penjara Dan mereka masih berusia di bawah umur Masih sedih ya Ibu Mira ya Saya mau tanya sama Ibu Mira dan Pak Siloam Melihat ponis seperti ini Apa sih sebenarnya yang ada di benak Ibu Mira? Saya ya maunya Harus timbal seperti anak saya Kayak dikisah begitu Saya kayak gimana perasaan saya Bu Bagaimana perasaan orang tua Anak baik-baik cuma hanya nonton Dia seneng nonton bola Emang izinnya sama saya Tidak nonton bola Mau main ke rumah teman Kalau dia izin mungkin takut dilarang Jadi dia bilangnya mau nonton ini mau ke rumah teman Terus kata saya Saya bilang Yaudah hati-hati Mau nyarap dulu enggak Enggak usah mama Terus dia salaman tuh Jadi itu adalah pertemuan terakhir Iya mas saya Biasanya enggak pernah salaman Cuma ngomong aja Mama saya jalan Enggak lo nonton bola Terus sana itu ke Bandung bilangnya Nah ibu sama bapak Apakah mengikuti jalannya persidangan ini Pak Siloan Kalau mengikuti sih dari ini aja Tapi kalau untuk apa Datang Ada undangan Jadi bapak itu mengikuti persidangan ini dari artikel Iya Enggak pernah datang Enggak pernah ada undangan Enggak pernah Enggak tahu Tahu enggak tapi jadwal sidangnya kapan Lagi yang Tadinya kan saya Dengar-dengar hari Kamis Ternyata kan hari apa Selasa Iya Itu aja yang saya tahu pertama Sempat datang Sempat datang ke Bandung Enggak sempat datang Terus kemarin Kalau saya datang Misalnya Takut keamanan saya sendiri juga Oh gitu ya Iya Takutnya ada orang yang gak senang Nah itu kan Nah ini untuk Ada katanya kan Kemarin berita ada Ada beberapa pengacara gitu Yang siap Enggak itu Itu apa Pengecara dari tersangka Yang 9 orang itu Oh itu 9 orang itu pengacara dari tersangka Jadi bapak ibu gak ada yang mewakili Enggak ada Enggak ada Jadi enggak pernah datang sama sekali Enggak pernah lihat Tapi pernah ketemu enggak sama Keluarga pelaku Belum Belum pernah Mas kali Belum pernah Belum pernah ada panggilan Belum pernah ada panggilan Oke Kalau misalnya nih Ada dari Pihak keluarga Pelaku Yang datang ke ibu Mira Pasti loh Untuk Ya minta Apa ya Tolong gitu Karena anaknya ada yang beberapa Di bawah umur Apa kira-kira yang Pak Silo Makan katakan Gek kalau minta tolong sih ya Saya juga keberatan nih Keberatan Iya Sudah pasti Ya Anak sampai mati gitu Kalau meninggal Apakah ini yang menyebabkan Kemudian Bapak dan Ibu Kemudian mendatangi Hotman Hotman Paris Emang itu dari Para netizen Yang itu In sport Kalau Bapak sendiri Merasa perlu gak sih Mendatangin Hotman Untuk meminta bantuan Supaya Saya juga Gak kepikiran gitu Iya Terus emang lagi Pas minggu tuh Kan di Kanada itu Coba-coba Kesana Coba-coba Kesana Ternyata kan ke siangan Nomornya sudah 30 Gak dapet Oke Ini ada artikelnya Video dari Instagram Militan Jakarta Keluarga Keluarga Haringga mendatangi Hotman Paris Begitu ya Kalau Ibu sebenarnya Kalau Ibu mendatangi Hotman Paris Ibu pengennya apa sih Harapannya apa Yang bisa dibantu Sama Hotman Paris Pengennya ya Saya Minta bantuan Minta tolong Ya Hukumannya harus setimpal Sepertinya Setimpal itu gimana Maksud ibu Setimpal itu Ya anak saya kan Terjadi hanya Seperti gitu Yang Seret-seret Kalau hukumannya seringkal Ibu akan lebih Lega rasanya Iya Jangan dihukumnya Dihukum ringan Cuman Setiga tahun Tiga tahun setengah Ya itu kan Termasuk ringan Anak saya Coba Seperti apa Langsung Upama Biarin dihukum Berapa tahun Berapa tahun Kan Ibunya masih bisa Ketemu Bisa nekokin Kalau saya Bagaimana bu Lihat kuburannya Laringan itu Anak baik bu Dia gak neko-neko Rokok juga gak pernah Ngopi kagak Dia Sederaan anaknya Sopan Berapa orang Lingkungan Disitu juga Temen-temennya Merasa Kailangan Karena dia Anaknya baik Tapi Harlingga ini Memang suka Sekali Nonton Emang dia suka Tapi Dia kalau Biasanya Kalau mau nonton Ke Surabaya Atau Ke Jogja Atau Ke Solo Itu Dia malamnya Udah siap-siap Bajunya tuh Baju bola Hari ini Ke Bandung Bilangnya Main Main ke rumah Temen Jadi Enggak Biasa-biasanya Biasanya Kalau nonton bola Semalam udah Disiapin tuh Yang baju Mau dibawa Harlingga ini Saking senengnya Nonton sepak bola Kalau dia Nonton di luar kota Di Solo Dimana Dimana Itu Bilang Dia Duitnya Uangnya Dia kan kerja Ikut kakaknya Dia nabung Iya Jadi khusus nabung Untuk pergi kemana-mana Dia nonton Iya tuh Tapi dia Walaupun Ini Dia Apa Nggak Nge-repotin Gitu Nggak minta Uang Buat nonton Karena dia udah kerja Ngikutin kakaknya Ibu atau bapak Pernah nanya gak sih Sama Haringga Apa sih yang membuat Dia tuh suka banget Nonton Sepak bola Emang dia Obi Pengen nonton Bola Dan ngefans banget Gitu sama Persija Malah saya taunya Dia kan tadinya Di JKT48 Oh tadinya Dia penggemar JKT48 Iya Tuh Nukum gitu Nggak pernah nanya Kenapa sih Kenapa gak duitnya Dibuat apa gitu Enggak Enggak pernah Karena dia Walaupun gaji kecil Dia suka Masih ngasih Sama saya Nggak pernah nanya Nggak pernah nanya Nggak pernah nanya Nggak pernah nanya Tubuh Terus kalau saya Terus kalau saya mau keluar Kakinya geser Di pintu Terus kalau Mau Nyerah apa-apa Lontong sayur Nasi wuduk Apa bihun Lontong aja deh Sama bihun Mama katanya Oke Sedih ya Gimana Enggak keperasaan Enggak tiap hari Keingetan Mana saya Coba kita lihat Ini adalah perjuangan Ibu Untuk mencari keadilan Mendatangi Hotman Paris Kita lihat videonya Salam kopi Johnny Ini adalah orang tua Dari Korban pembunuhan Supportan sepak bola Yaitu Al-Maklum Haringa Sirlak Dalam pertandingan bola Bersih melawan persidak Dua pelaku dari Pengeroyokan Telah diponi Sangat ringan Hanya 3 dan 3 setengah tahun Ini ada apa Ini Bapak Kajati Jawa Barat Dan Majelis Hakim Yang mutus Sementara anaknya Di apa Di cerai-cerai Di jok-jok Hidungnya patah Hidung patah Leher patah Anusia ditusuk Anusia ditusuk Kepala pecah Masih ada Puluhan Tersangka lainnya Kami menghibur Kepada Kajati Jawa Barat Dan Majelis Hakim Tersangka-tersangka lainnya Agar dituntut Yang tinggi Harus yang setimpal Dan juga jangan sampai Jaksa tidak banding Atas ponis yang sangat ringan ini Salam kopi joni Dan orang tua dari korban Oke baik Ibu dan Bapak Ini kan masih ada pelaku lain Yang belum di ponis Apa yang akan Bapak lakukan Akan datang ke pengadilan Atau meminta bantuan Hotman lagi Atau gimana Atau mengikuti aja Orang tahu ini Suara Belum tahu Karena saya orang Gak mampu Saya makanya Saya dateng Gak mampu Saya maaf Kalau kita Manggil pengacara Kan saya gak-gaknya Harus Ada uang Saya duit dari mana Rumah aja ngontrak Suami saya Cuma supir pribadi Untuk Makan apa Biar kontrakan aja Juga udah bersyukur Baik Ibu, Bapak Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Mendapatkan keadilan Yang diinginkan ya Dan selalu diberi ketabahan ya Ibu Selalu diberi ketabahan Kasih semangat boleh Buah Terima kasih sudah sharing cerita Kita tunggu perkembangannya ya Mudah-mudahan ada Berita lainnya Baik Nah Bapak Mirsa Tadi kita sudah berbincang-bincang Dengan Orang tua Haringga Nah sekarang kita menuju Ke Tamu kita yang tadi Calon pengantin Yang Akan kita coba Make up Sama ini Make up artis Yang Dia itu terkenalnya Bisa bikin pangling Pangling Banget Ini salah satu contoh Karya Tapi pengantinnya Gak dibikin tua Kayak gitu Kayak apa Kita lihat dulu ini Foto-foto Perempuan yang di make up Ini namanya Nuri Kita lihat fotonya Dime up oleh Nuri Seperti apa Seperti ini contohnya Langsung kita panggilkan Silahkan Nuri Eh ya ampun Aduh perasaanku gak enak nih ya Kalau ada dia ya Eh siapa namanya Siapa namanya Joko Ini ngapain manggil-manggil klien gue Itu klien kamu Lu siapa sih Lu ada punya masalah apa Kamu apa di sini Kamu kan Jangan ditua-tuain mukanya Gue di make upin kan Jadi mau kasih apa nih Mau dituain nih Aduh Perasaanku gak enak Tolong diceritakan Sama semua pemirsa di rumah Lu punya masalah apa Sama make up Yang suka bikin tua-tua begini Aku gak ada masalah Aku dibikin tua gak apa-apa Siapa bilang lu gak ada masalah Ini masalahnya Nih Gue kasih lihat Nih Nih gue kasih lihat Pemirsa Ada satu hari Di dalam satu tahun Yang merupakan hari spesial Bagi setiap manusia Dan siapa yang menyangka Bahwa ternyata hari ini Merupakan hari untah Dari seorang perempuan Indonesia Yang begitu luar biasa Seorang perempuan yang Pintar Cantik Cerdas Dan begitu Pesan Dalam kesempatan ini Saya ingin mengucapkan Selamat ulang tahun Atau selamat Ultah Kepada Sahabat saya Kakak saya Idola saya Kak Penny Rose Sehat selalu Panjang umur Bahagia Dan semoga Semua cita cita Tercepat Amin Duduk sini Dimecapin Calon penganten kan Kamu duduk Ah lagi Ini gue ngapain lagi Hostnya diapain lagi Tau diapain sih Profilnya Kak Ros Diang Profilnya Kak Aduh ini Host Magang Host Magang Gak tau rutan anda Karena lu kan sebenernya Host yang tidak tergantikan Amin Amin Gak kan kalau gue kan cuma Inval doang Duduk Duduk sini Duduk Tidak semua orang tahu Siapa Penny Rose Dari buku yang saya baca Dengan present Penny Rose baru mulai berkair Ketika dia sudah beranjak dewasa Tua Tua Maksudnya Sedangkan saya Dari kecil sudah jadi artis Mungkin pun di luar sana Gak tau Kita lihat Ini dia profil Seorang Penny Rose Penny Rose Wadi ada hari Atau biasa Disapa dengan Kak Ros Merupakan presenter Room Pino Secret Kelahiran Malang 1 November 1973 Ia mengawali karir Tahun 1999 Sebagai pembawa acara Segmen quiz GP Formula One Kemudian menjadi pembawa acara utama Di GP Formula One Pada tahun 2003 Namanya semakin dikenal Ketika membintangi Sebuah iklan deterjen Dan membawakan acara Infotainment yang menghantarkannya Beberapa kali terpilih Menjadi presenter Infotainment favorit Diajang penghargaan Paling bergensi Bagi insan Pertelevisian Indonesia Ia pun berhasil mematenkan Jargon setajam Yang membuatnya Dijuluki sebagai Ratu Infotainment Tak hanya itu saja Kak Ros juga Membuahkan acara Bisnis Property Yang dikenal Dengan jargon Senin harga naik Selain menjadi presenter Kak Ros dikenal Sebagai salah satu Instruktur tari tradisional Dan juga menggeluti Dunia bisnis Rumah produksi Bersama sang suami Enkito Herman Nugroho Baru-baru ini Kak Ros sudah Melancing buku pertamanya Yang berjudul The Secret of Nekat Presenter Pada 16 September lalu Dalam bukunya tersebut Nekat adalah satu kata Yang menggambarkan Kepribadiannya Dan apa yang ia tulis itu Untuk menyuarakan Bahwa setiap orang Berkesempatan Untuk tampil Dan percaya diri Benarkah Kak Ros Dalam waktu dekat ini Akan meluncurkan Buku keduanya Lalu apa harapan Dan doa Kak Ros Di usianya sekarang Yang bertambah satu tahun Benarkah Kak Ros Ingin segera Mempunyai momongan lagi Saksikan kisah Selengkapnya Jadi Rumpi No Secret Selamat ulang tahun Kak Ros Itulah tadi Profil seorang Fanny Rose Yang mungkin belum mengenal Siapa itu yang bikin Siapa itu yang bikin V.O nya Apa Nambil banget dari Wikipedia Bagus lu dibilangnya lah Akhirnya Apa 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 lagi sih Apa lagi sih Nama gue Gracia Indri ya Belum jadi Indro ya Sekarang kita akan masuk ke Fitna Atau Fakta Eh Kalau dengan suara kayak gitu Jadi pengen cari Ih om Jangan banyak bicara anda Lagi di make up Sambil jadi make up Mungkin kalau misalnya Soal menambah tua Nggak perlu ya Fitna atau Fakta Fanny Rose Fitna Untuk menghilang Nggak ada harganya ya Hoss ini ya Untuk menghilangkan Rasa gelisah Kalau kebangun tidur Pas tengah malam Kamu harus pakai cincin berlian dulu Terus dipandangi Sampai hati tenang Setelah itu baru bisa tidur Oh banyak copet Fitna atau Fakta Fitna Itu ya Cincin berlian itu Saya gunakan Bukan untuk menghilangkan gelisah Di malam hari Bukan Tapi kalau saya merasa Kurang Kurang dipuji Saya akan melihat berlian saya Dan bilang Wow Keren banget Gitu Peniru jangan banyak ngomong Tolong lanjut ke pertanyaan selanjutnya Suara siapa sih Jadi nggak usah dijelasin ya Langsung Yang berikut Peniru Fitna atau Fakta Saat mengalami gempa Di balik Kamu langsung panik Turun dari lantai tiga Tapi nggak langsung balik ke kamar Karena ingat cincin berlian kamu Masih di kamar Tapi sebenarnya aku juga punya pertanyaan selain itu Apa Apakah benar ketika kamu lagi gempa di balik Kamu turun menggunakan daster saja Iya betul Fakta catat ya Daster saja Tok Titik Nggak pakai apa-apa Dulu huker dulu Bagaimana muka karo setelah ini Oke Oh huker tuh maksudnya iklan ya Iya Tentu katanya lo artis dari kecil Karena saya artis dari kecil Jadi kita akan melihat Bagaimana kelanjutan muka tua Dari seorang Fanny Rosaline satu ini Udah tua Lalu dimetapin tua Tetapi rumpi Selamat ulang tahun Semoga selalu bahagia Panjang umur Sehat selalu Saya yang keluarga Pokoknya buat Kak Fanny Ros sukses Fanny Ros itu Kesatu Apartemen Kedua Gossip Ketiga Dia smart Ya Terus lucu Oke Nah selamat ulang tahun nih Buat Kak Fanny Ros Selamat ulang tahun Habib birthday Yeay Selamat ulang tahun buat Kak Ros I wish you all the best Buat Kak Ros Semoga Kak Ros Bahagia selalu Panjang umur Dan Rezekinya tuh Berlimpah Supaya bisa Nambahin koleksi-koleksi Barang mewahnya Terus udah gitu Bisa jalan-jalan terus Keluar negeri Sama keluarga bahagianya Terus akunya diajak Amin Tetap menjadi Kak Ros Yang selama ini aku kenal Kak Ros yang baik Kak Ros yang tidak pernah berhenti ngomong Kak Ros yang selalu membuat suasana ceria Dan aku ketawa Kak Ros yang mempunyai ide-ide luar biasa Pokoknya sekali lagi Selamat ulang tahun Kak Ros Semua doa terbaik untuk Kak Ros Selamat ulang tahun Halo Kak Beniro Selamat ulang tahun Semoga sehat terus Happy-happy terus Sukses terus Dan semoga Selalu berjiwa muda Selamat ulang tahun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax